Pemirsa Komisi 9 DPRRI meminta pemerintah mengupayakan penyelamatan TKI di Malaysia yang difonis hukuman mati. Pemerintah harus belajar dari kasus Mary Jane, tenaga kerja asal Filipina yang urung dieksekusi mati karena mendapat pendampingan dari negaranya. Komisi 9 DPRRI mendorong pemerintah bekerja maksimal selamatkan TKI asal Indonesia Rita Krisdianti yang difonis hukuman mati di Malaysia karena tertangkap membawa narkoba 4 kg. di Bandar Udara Internasional Bayan Lepas, Penang Malaysia beberapa hari lalu. Menurut anggota Komisi 9 DPRRI Nihayatul Wafiroh, pemerintah harus belajar dari kasus Mary Jane yang tidak jadi dieksekusi mati di Indonesia karena terus dikawal oleh pemerintah Filipina. Pengawalan tersebut melalui pendekatan, negosiasi, tekanan maupun dukungan oleh seluruh masyarakat Filipina. Bagi DPR mendorong agar pemerintah melakukan diskusi, negosiasi dan tekanan kepada Malaysia agar Rita ini dibebaskan. Karena bagaimanapun, apapun yang sudah dilakukan oleh warga negara Indonesia, negara harus memberi pembelaan. Kalau terkait ini kan memang kita persoalannya adalah pada posisi yang sulit. Karena kita sendiri di Indonesia melakukan hukuman mati kepada pengedar. Tapi kenapa kita tidak belajar seperti Filipina kemarin? Senada dengan Nihayatul, anggota Komisi 9 DPRRI lainnya John Kennedy Aziz mengatakan, pemerintah harus benar-benar memperjuangkan nasib Rita. Menurutnya pemerintah melalui pengacara yang sudah disiapkan dapat melakukan banding atau peninjauan kembali. Karena ada fakta lain yang tidak terungkap di pengadilan Malaysia terkait ketidaktahuan Rita membawa narkoba. Nah saya dari Komisi 9 yang kebetulan membidangi tenaga kerja menghimbau kepada pemerintah supaya pemerintah dapat memperjuangkan Rita apapun yang harus dilakukan. sebab di dalam putusan tersebut kan ada tahapan-tahapannya. Ada tahap putusan pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, maupun peninjauan kembali. Kalau itu di Indonesia. Instansi-instansi yang terkait dengan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, tenaga kerja migren dapat berjuang semaksimal mungkin untuk membebaskan Rita dari jeratan hukum. Fitian dan Rituan, TVR Parlemen, laporkan.